Sekitar 40 orang kepala sekolah SMK mengikuti pelatihan pembuatan buku elektronik dan pengembangannya. Mereka mengikuti pelatihan selama satu minggu di Fakultas Elektro dan Komunikasi Kampus Institut Teknologi Telkom. Selama pelatihan, para kepala sekolah dipandu oleh dosen-dosen dari Institut Teknologi Telkom. Untuk workshop selama lima hari ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Februari 2013, itu untuk materi itu mulai dari pengenalan tentang bagaimana digital book, itu disampaikan oleh struktur dari Jamlek, kemudian juga dibantu oleh volunteer dari Korea, Mrs. Kim. Itu dia bercerita tentang storyboard, berikut dengan bagaimana men-develop storyboard dan melakukan yang namanya proses presentasi di storyboard tersebut. Kemudian untuk instruktur dari Kite Telkom sendiri, itu akan melakukan yang namanya proses pemberian materi berupa video, mulai dari teknik pengambilan videonya, kemudian berikut dengan software yang akan dipergunakan seperti apa, kemudian juga proses editing sampai dilakukan konversi atau convert video tersebut ke dalam e-book. Seperti itu, jadi sebetulnya keinginan dari Direkturat Pembinaan SMK ini sendiri, itu mereka berkeinginan bahwa setiap guru di SMK, itu mereka dapat membuat dan membangun sebuah digital book, yang nanti akan implementasinya itu berbasisnya akan dilakukan di perangkat mobile, seperti handphone ataupun gadget yang lainnya yang basisnya itu. Jadi sebetulnya itu adalah materi pembelajaran yang ada di setiap SMK, berharap itu nanti semuanya itu ada dalam satu e-book, satu materi yang nanti akan masuk ke dalam perangkat bergerak. Pelatihan ini, terutama seminar dan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah, artinya dengan terutama pembuatan e-book. E-book itu adalah daripada anak-anak di lapangan membawa buku dan tas yang banyak. Kalau mimpi kami ini bisa menjadi kenyataan, semua siswa kami di Mataram itu artinya mempunyai e-book yang tersimpan di dalam tablet atau HP. Intinya seperti itu, karena sekarang ini kejamanan teknologi, HP atau tablet, PC itu kan sudah sangat murah. Ada yang buatan Cina yang harga Rp200-Rp300 ribu, alangkah baiknya kalau seorang anak pergi ke sekolah itu membawa sebuah tablet kecil, kita tidak perlu sibuk dengan membawa tas dan buku, 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 dan lain sebagainya. Apa perasaan saya? Tentunya karena ini bagi kami adalah ilmu baru dan sangat bermanfaat bagi kami pribadi khususnya, dan ini akan kami kembangkan lagi nanti sesampai di daerah kami di Mataram MPB. Nah kami menginginkan ini ada kelanjutan, Jadi jangan hanya dari pihak YPT dengan kerjasama dengan PSMK ini menindaklanjuti sampai di lapangan, artinya kami ini anggap seperti TUT, nanti di lapangan itu kami menginginkan mengembangkan dan harus disupport oleh pihak PSMK dan YPT. Itu saja mungkin harap. Terima kasih telah menonton!